Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue disini cuy imposter gelap pastinya so di video kali ini gue bakal review dan share kembali konfig terbaru untuk Gcam BSK 8.1 konfig terbaru dari imposter gelap pastinya apakah itu konfig megamendung by imposter gelap dan seperti biasa di dalam konfig ini terdapat 2 konfig yang pertama ada konfig JPEG dan yang kedua ada konfig YV jadi kalian simak terus videonya sampai selesai jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel imposter gelap agar lebih berkembang dan memberikan konten tutorial bermanfaat untuk kalian semua terima kasih untuk waktunya mari kita langsung ke tutorialnya oke cuy seperti biasa kalau kalian sudah download file bahan-bahannya ini ada di link deskripsi video kalian tinggal masuk ke file manager kalian disini saya menggunakan Zarchiver sebagai pengganti manager file saya kemudian kita langsung menunjuk ke folder download ini di H ya bahan-bahannya yang pertama ada megamendung.zip dan yang kedua ada mgc 8.1 gv1zv snap.apk oke jadi seperti ini jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah install aplikasinya terlebih dahulu berhubung saya sudah install aplikasinya mari langsung kita buka gcamnya oke kita buka gcamnya dan kita langsung masuk ke settingan seperti ini lalu kita pilih config lalu kita pilih save dan kita isi bebas gunanya untuk memunculkan folder mgc 8.1 di dalam folder download untuk menempelkan config tersebut ya sekarang kita masuk ke file manager lagi dan kita sekarang extract confignya kita klik seperti ini lalu kita pilih extract ke dan kita isi password yang ada di video ini jadi kalian simak videonya sampai selesai oke jika sudah seperti ini kalian tinggal klik ok dan ini dia hasil extractannya cuy megamendung kita buka aja foldernya dan ada dua versi disini ada jpg dan yov kita kopas semuanya kita pilih banyak lalu kita tahan kita boleh potong atau salin kita pilih potong aja kemudian kita masuk ke memori perangkat luar dan kita cari folder download utama ya cuy ini dia lalu kita cari folder mkc8.1.101 config ini dia kita masuk disini dan kita paste di dalam sini oke jika sudah seperti ini tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file confignya sekarang kita buka gcamnya cuy oke kita buka gcamnya dan kita seperti biasa untuk memunculkan opsi config selainnya kita tinggal tap dua kali atau klik dua kali di samping tombol shutter di bagian hitam hitamnya seperti ini nah kita langsung cari confignya yang kita masukkan tadi megamendung ini dia kita pakai yang yov karena device nya adalah poco x3 nfc level kamera 2 api nya masih level 3 jika level kamera 2 api di device kalian sudah full kalian bisa mengenakan di config jpg seperti itu pengertiannya so sekarang kita langsung review config nya seperti apa tugasnya mari langsung kita coba let's go itu ya sekarang kita coba di mode kamera terlebih dahulu dengan config megamendung payimposter club di mode kamera ggmpsg 8.1 ini ya jadi kita lihat rinciannya di bagian sebelah kiri seperti ini awb nya kita aktifkan dan rasionya kita buat di 16 bandi 9 kita menggunakan mode kamera 1 2 3 oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa apakah di mode kamera hasilnya lebih bagus daripada config-config lainnya aja langsung kita lihat hasilnya oke jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil di mode kamera gcam bsg 8.1 dengan config megamendung payimposter club awb aktif awb aktif memberikan tone yang sedikit agak mati mati dalam saturasinya aja dan untuk detailnya sendiri disini enak banget ya detailnya tajam sekali warna kulitnya juga normal tidak mengalami kemeran atau kekuningan sama sekali oke so sekarang kita review di mode awb non aktifnya oke sekarang kita coba di awb non aktif kita non aktifkan awb nya dan kita tap langsung kita shoot oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa di mode kamera dengan awb non aktifnya kita langsung lihat hasilnya oke so jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil di mode kamera gcam psg 8.1 dengan config megamendung by monster club awb non aktif awb non aktif memberikan warna sedikit nyala nih warnanya udah muncul ya temen-temennya di awb non aktif dan untuk di runa kulit manusianya masih sama seperti di awb aktif tadi tidak mengalami kemeran atau tidak mengalami kekuningan sama sekali cuy oke digunakan untuk siang hari seperti ini ya hasilnya cuy so sekarang kita review di mode portraitnya seperti apa mari kita langsung coba oke sekarang kita coba di mode portrait dan kita lihat rinciannya di bagian sebelah kiri seperti ini HDR nya aktif awb nya kita aktifkan rasionya kita buat di 16 banding 9 kita shoot menggunakan mode portrait oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa di mode portrait dengan awb aktif oke jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil di mode portrait gkmsg 8.1 dengan config mega mendung by imposter gelap keren banget ya digunakan untuk mode portrait hasilnya seperti ala-ala DSLR keren banget ya untuk tone nya sendiri saya lebih suka di mode portrait di mode kamera kalian bisa lihat sendiri disini ya warnanya kalem soft tidak kencang walaupun tidak setar setar config yang kemarin saya review tapi disini memberikan tone yang sedikit adem nih teman-teman digunakan untuk siang atau sore hari yang terik seperti ini oke sekarang kita review di mode portrait tanpa awb aktif oke kita non aktifkan awb nya lalu kita shoot seperti ini oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa oke jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil di mode portrait gkmsg 8.1 dengan config mega mendung by imposter gelap awb non aktif ya awb non aktif kelihatannya tidak lebih jauh berbeda ya ketimbang di awb aktif tadi cuman disini saya melihat perbedaan yang signifikan di rona kulit manusianya kalian bisa lihat sendiri disini rona kulit manusianya memutih sekali ya putih sekali ketimbang di awb aktif tadi nah ini ini agak highlight nya agak gelap ya di awb aktif tapi kalau di awb non aktif disini kita mendapatkan highlight yang cukup enak ketimbang di awb aktif dan untuk di bagian birunya langit juga masih standar seperti ini aslinya seperti ini warna hijau rungutnya juga seperti ini dan plurnya cukup rapi di bagian awb non aktif oke sekarang kita coba di mode malamnya seperti apa langsung aja kita coba let's go oke sekarang kita coba di mode malamnya dengan konfig mega mendung by imposter gelap ini jadi hasilnya seperti apa langsung aja kita coba di awb aktif terlebih dahulu ya teman-teman ya kita shoot menggunakan mode malam oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa apakah hasilnya akan berbeda dari konfig-konfig yang lainnya jadi langsung aja kita lihat hasilnya oke so jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil di gkmsg 8.1 dengan konfig mega mendung by imposter gelap jadi di awb aktif terlihat sendiri ya warnanya dihasilkan disini tonenya lebih-lebih dramatis ya dan untuk warna daunnya sendiri tidak mencolok masih seperti ini pohon cemaranya dan untuk di barna bagian hitam atau DHC-nya cukup kencang cukup kuat disini warna rona kulit manusia juga enak banget natural ya tidak mengalami kemerahan atau kekuningan atau tidak gelap sama sekali ya meskipun kita menggunakan di awb aktif so sekarang kita review di mode malam dengan awb non aktifnya seperti apa langsung aja kita coba let's go oke kita coba di awb non aktif dan di mode malam ya tanpa astro kita shoot menggunakan sudut yang sama oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa apakah hasilnya berbeda 180 derajat dengan awb aktif langsung aja kita lihat hasilnya oke jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil di mode malam gcam bsg 8.1 dengan konfig mega mendung by imposter gelap ya di awb non aktif terlihat perbedaannya di antara daun di bagian belakangnya sebelah kanan ya di sini hijaunya cukup meningkat meskipun kita menggunakan awb non aktif untuk warna high-lightnya nih saya lebih suka warna high-light yang dihasilkan di awb non aktif terlihat kan warna neon yang di bagian belakangnya dia tuh terlihat tidak pendar tidak mencolok seperti di awb aktif tadi seperti ini nah seperti ini warnanya cukup pendarnya ini di awb aktif kencang sekali ya di atas kepalanya itu ya jadi kita bisa lihat perbedaannya di sini warnanya sedikit agak soft dan tapi agak meningkat saturasinya warna-warna kulit manusianya juga aman lebih putih di awb non aktif seperti ini ya tanpa edit tanpa polis hasilnya sudah detail jernih clean bersih tanpa noise oke sekarang kita review di mode astro seperti apa langsung aja kita coba let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi seperti ini ya untuk di awb non aktifnya teman-teman ya jadi perbedaan tone-nya sangat berbeda signifikan antara awb aktif dan awb non aktif untuk di mode astro-nya so sekarang kita waktunya untuk buat cover thumbnail video youtube ini jadi seperti apa atau hasilnya kalian simak terus videonya selamat menikmati oke cuy finally untuk hasil dari Gcam PSG 8.1 dengan config mega mendung by imposter globe untuk cover thumbnail video youtube ini ya keren banget digunakan siang hari dan malam hari aja kalian langsung aja download di link deskripsi video dan masukkan password yang sudah saya terakan di dalam video ini so jadi mungkin cukup itu aja yang bisa di review pada video kali ini mengenai Gcam PSG 8.1 dengan config mega mendung by imposter globe jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar see you next time enjoy the video dan sampai jumpa selamat menikmati